Atau batin itu sudah dibahas di chapter bagian Cetasika. Jadi sekarang kita bahas yang daya hidup rupa disebut dalam bahasa palingnya Jiwitin Ria. Artinya adalah daya hidup rupa gitu ya. Nah setiap makhluk pasti memiliki ini kecuali makhluk Arupa Brahma. Karena Arupa Brahma itu tidak punya rupa sehingga dia tidak punya Jiwitin Ria. Tetapi dia punya yang nama, yang batin gitu ya. Kemudian makhluk asalnya sata bagaimana? Asalnya tidak ada Cita Tetasika. Maka dia tidak ada yang. Dia juga punya ini ya, juga punya Jiwitin Ria. Kenapa? Karena ada Jiwitin Ria ini dihasilkan oleh Kamajarupa. Jadi setiap makhluk itu punya, pastikan ada Kamajarupanya. Kecuali yang Arupa Brahma tadi ya. Jadi pasti punya Jiwitin Ria. Oke, thank you. Terima kasih. 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 so even the arahans who are attending nirada samapati nirada samapati juni the nirada samapati time no chita chita sika so no this no chita chita sika but here the kamajya rupa kalapa has even though no chita chita sika stay there this kamajya rupa kalapa so jivit we also still have so because we cannot we cannot we can easily differentiate that body and that body and nirada samapati person nirada samapati person is not yet dying right yes stay there this jivita even though no chita chita sika so no chita chita sika so he's not moving he's not moving but they are body completion are very clear not like dead body not dead body because that's kamajya rupa because they're kamajya rupa kalapa and all the jivit react okay mila please okay nah jadi tadi yang makhluk asanya sata ditambahkan si alee bertanya gitu ya dia kan tidak punya chita dan chita sika maka dia tidak punya nama jivita jivita yang untuk support batin tetapi tetap dia punya tadi jivitin ria karena dia punya kamajya rupa kenapa ya karena kamajya rupa itu yang paling dasar itu ada tujuh sorry yang dinama jivita itu ada tujuh tetap sika yang ada pada semua kesadaran nah salah satunya itu jivita jadi ya dia akan ada di semua makhluk kecuali yang asanya sata gitu ya nah sekarang dilanjutkan bagaimana seorang arahat yang memasuki niroda samapati ketika memasuki niroda samapati maka tidak muncul chita dan chita sika tetapi karena dia masih hidup maka dia masih punya kamajya rupa kalapa setiap kamajya rupa kalapa itu juga pasti punya jivitin ria nah oleh karenanya sangat mudah membedakan tubuh yang sudah mati atau mayat dengan seseorang yang memasuki niroda samapati karena yang memasuki niroda samapati itu belum mati jadi dia pasti punya jiwita walaupun tidak ada chita dan chita sika pada waktu itu jadi walaupun dia tidak bergerak tapi tampilan kulitnya itu masih sangat cerah karena dia masih hidup ya karena ada kamajya rupa kalapa yang di dalam di dalamnya ada jivitin ria perbedaannya dengan tubuh dari seseorang yang sudah mati atau mayat oke seseorang yang sudah yang ada di dalam karena dia masih masih hidup, tapi tidak ada kemah dan tidak ada kemah itu berbeda jadi kita perlu beritahu tapi kemah-tahayah kemah-tahayah Arupa is not this right? Arupa Brahma No Rupa Jivita Masalah disurus dari use Makan Sanya Sata menurut dirimba debating ada dengan maas Tetapi ada, di mana ser跟我 Nerdem каб, there room 5 kus Arupa, how they sustain their life without the Jivindhendriya? Arupa Brahma. Arupa Brahma has no rupa, no body. No body, only the Cheta Jir Sika only. Yeah. So how they sustain their life? Yeah, no need to eat, right? No need to eat. Because no rupa. No rupa, yeah. 50 界天灵没有设法,只有名法. I was just saying,他们怎么维持生命呢? Yeah. So, when the Buddha near the Maha Plinibana time, our Buddha also enter Nirola Samhapati. Yes. And then no breathing and breathing out. Because Nirola Samhapati time no rupa, right? Yes. At that time, breathing, breathing out also stop like that. At that time, many people think, oh, Buddha already Plinibana like that. Oh. At that time, whenever Nirola is checking the Buddha's mind at that time. He understands Buddha, Nirola Samhapati. I see. Because he can check. Whenever Nirola, whenever Nirola very, very, very good, very good power, he can check the Buddha's mind like that. Buddha entering first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, et cetera, like that. And then there, Arubha jhana, after that, Nirola Samhapati. At that time, now, Arubha also knows that Chita Chita Sikha. So he is played. Buddha doesn't pass away, doesn't play Nibana. Just stay there. And down in Nirola Samhapati. He is played to others like that. Otherwise, many people think, oh, Buddha already passed away. Buddha already Plinibana like that. Okay, Mila please. Nah, tadi ada saya yang nanya, jadi kalau tidak ada rupa bagaimana mempertahankan hidup? Ya, mereka tidak punya rupa, jadi tidak perlu makan ya. Jadi hidup sesuai dengan rentang hidup dari kamarnya itu. Nah, kemudian dilanjutkan ketika Sang Buddha itu memasuki Maha Parinibana, itu beliau juga memasuki Nirola Samhapati. Jadi pada saat itu tidak bernafas, tidak bernafas masuk dan keluar. Jadi banyak yang berpikir Sang Buddha itu sudah Maha Parinibana. Tetapi belum pada saat itu Yang Mulia Anurudha mengetahui. Karena dengan melihat senyum dari Sang Buddha, beliau mengerti bahwasannya Sang Buddha memasuki Nirola Samhapati. Jadi karena kekuatan batin yang memang hebat dari Yang Mulia Anurudha, beliau bisa mengetahui, beliau bisa membaca batin dari Sang Buddha. Jadi beliau tahu Sang Buddha memasuki Jana pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian memasuki Arupa Jana, sampai memasuki Nirola Samhapati. Jadi beliau mengetahui cita dan cita sika dari Sang Buddha, dan menjelaskan bahwasannya Sang Buddha belum memasuki Maha Parinibana, hanya sedang memasuki Nirola Samhapati. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! So, to practice Vipassana, this Jivita, Rupa Jivita, also the Oja or Vipassana. So, the yogi must know this Rupa Jivita. This is the Oja or Vipassana. So, we must learn Lekana, by way of Lekana, Rasa, Pejubatana, Badatana. So, Lekana is a Sajjada, Rupa, Anupalana, Lekana wa... The characteristic is a Mithinin. Anupalana is a Mithinin. Mithinin is a Sajjada, Rupa. Condense, kind or maturity. In the old Kalapa, in the movement or the pleasant. So, every Kameja, Rupa, Kalapa has Jivita. At least nine Rupa are together in that one Kalapa. Sometimes, Chakupasada at the time ten. Sometimes, no Chakupasada. Sometimes, Sotapasada at the time was ten. So, at least, has nine Rupa. Nine Rupa. So, this Jivita, maintaining to the other eight or nine Rupas. It's called Anupalana, Lekana. Another is the Tehsan, Pottanara-san. The function is to make then Oka from arising and take their passing away. So, the Rupa Kalapa, even though Rupa Kalapa, their lifespan are very short like that. You know, Seventy-mai-mai-mumai-un-dibha. This Jivita, you know, to make, to Oka or from arising and take their passing away. You know, So, this, this are his function. You know, Tehsan-yei-wa-thabana-pe-chupatana. The manifestation is that the establishment or that the pleasant. You know, This meaning is, you know, He keep that the lifespan all there. This is Kameja Rupa Kalapa Nanava 4, Chetu Maha Buddha Padatana The prosumic or nearest core is the 4th primary element in the old Kalapa But we have to enjoy it in the 6 Kalapa is the nearest core So without 4 elements this Jivitiriya is not possible to occur Okay Milana Okay Okay Nah saat seseorang berlatih wipasana maka ia juga harus bisa mengamati rupa Jivita ataupun Jivitindriya ini karena Jivitindriya ini merupakan objek dari wipasana jadi si yogi harus mengetahui ini. Nah jadi sekarang kita melihat apa sih lakhana rasa dan pacu patananya. Pertama lakhana karakteristiknya itu mempertahankan semua rupa sehajata rupa gitu ya jadi semua rupa yang muncul bersama dengannya di dalam Kalapanya sendiri jadi pada saat munculnya Kamaja Rupa Kalapa itu kan saya dahulah menjelaskan ada setiap Kamaja Rupa Kalapa itu memiliki minimum gitu ya minimum 9 rupa jadi Patawi Tata Pasada jadi Tata Pasada jadi Tata Pasadanya dah gak ada ya 9 tambah 1 jadi 10 juga dia mempertahankan rupa yang lain inilah yang dimasuk sebagai Anupalana lakhana karakteristiknya mempertahankan semua rupa yang muncul bersama dengannya atau sehajata rupanya kemudian yang kedua yang kedua itu rasa rasa itu fungsi fungsinya itu membuat mereka muncul dari kemunculan sampai padamnya semua rupa jadi walaupun rentang hidupnya itu sangat singkat yaitu 17 momen kesadaran tetapi fungsi daripada si Jiwi Kindria ini mempertahankan mereka semua untuk bisa muncul bersama bertahan sampai dia padam di momen ke-17 dari momen kesadaran kemudian yang ketiga ketiga pacupatananya perwujudannya bagaimana sih dia itu menjaga rentang hidup dari semua rupa yang muncul bersamanya ataupun kemajarupa kalapa kemudian yang keempat sebab terdekat atau pada tananya tentunya sama yaitu semua empat elemen utama yang ada di dalam kalapanya sendiri yaitu patawi apa tejo dan wayo tanpa keempat maha buta ini maka jiwi tindriya juga tidak bisa muncul oke tindriya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tindriya 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 суп Fahrenheit admittedah bodhis seem to live adams islogan these pressure ensuite ok or if Wa solamente seem topol sus er need Terima kasih. 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 Tindriya ini seperti ayah atau ibu yang melindungi anaknya. Saya tahu menjelaskan, aslinya tidak seperti ibu atau ayah. Di dalam buku Pak Ausey Daoji, seperti tampak pada layar, dijelaskan karakteristiknya. Bahwasannya si Jiwi Tindriya ini menjaga materialitas di dalam grup yang sama saja. Jadi yang seperti tadi dijelaskan oleh Siya Daoji, semua rupa yang muncul bersamanya. Jadi dia support yang itu saja. Tetapi dia tidak bisa menjaga si rupa-rupa yang di grup yang lain. Jadi dia hanya jaga yang di satu grupnya tadi, yang ber9 atau ber10. Jadi di sini kesadaran, kemudian suhu, dan oja. Sari Nutrisi yang dihasilkan oleh rupa itu bisa bertahan karena adanya faktor ini. Si Jiwi Tindriya dan si materialitas atau rupa-rupa ini semua yang berada di dalam grupnya itu tidak perlu dijaga oleh faktor yang lain. Dia hanya perlu Jiwi Tindriya maksudnya. Jadi seperti halnya seorang bayi ketika ibunya ada, tapi dia tidak perlu dijaga oleh si ibu penyusu, perawat penyusu yang menjaga dia. Jadi ketika si ibunya ada, artinya Jiwi Tindriya ada, dia tidak perlu dijaga oleh perawat ataupun penjaga bayi. Jadi dalam hal ini, semua rupa-rupa ini muncul setelah padamnya. Janaka Kama, Janaka Kama, I'll try to understand the sentence, I don't, in case of the action produced. Oh, so, Uruja Rupa, Chirja Rupa, Haraja Rupa, no? So, they can, yeah, they can produce, no? They can produce, when they are state, exist, no? But Kamajan Rupa, it's not like that. Kamajan Rupa, this Janaka Kama, already passed away, no? Very far. So, mother and son are very far, no? So, this Janaka Kama, already they expired, long time ago, no? Already, already passed away, sometimes so many lights go like that. So many lights go like that, no? Because their light is assisted by their, light for God, immaturity, to all their light spread or safety mind movement. So, for example, motherless baby is assisted by their, or their, or nurse like that, no? No, not take care, this baby, because mother already passed away, right? In the same way, Kamajan, mother Kama, it already passed away, long time ago. At the time, Kamajan Rupa, arising, no? Very late, no? At the time, this Chivita, take care, no? The other Rupa, in the Sikra, this meaning. So, this Janaka Kama is a poor Kama, Kama produced to the Kama Jaruba, it's called Janaka Kama. So, action produced materialities means, for the, the action, is it not Chita Jaruba? Action is a, action is a Kama action. Kama, Kama, produced by Kama. Action, translated Kama, no? Oh, okay. Jadi, dilanjutkan. Thank you, Siadaw. Jadi, dilanjutkan. Dalam kasusnya, si tindakan atau Kama yang menghasilkan rupa, maka semua rupa-rupa ini terkadang muncul setelah padamnya penyebab utama dari kemunculan rupa tersebut atau Janaka Kama. Jadi, di dalam beberapa kasus gitu ya, artinya Janaka Kama itu yang menyebabkan ketika kita baru lahir gitu ya. Sorry, Siadaw, Janaka Kama is like the cost for this life, right, Siadaw? No, 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 people. He's saying, asking Janaka Kama, is it the same way? Yes, sometimes, Janaka Kama produce Padisandhi, this is called Janaka Kama. Sometimes, Santa Kamaja Kama Kama are produced by another, the Upatangwa Kama also, no? Not only Janaka Kama. Sometimes, we have iron, right? This iron appear 11 weeks after Padisandhi. So, this Jeku Pasadha Kalawa, sometimes, they produce by the same Janaka Kama. Sometimes, other Kama like that, no? Possible. Jadi, saya tanya, ini Janaka Kama di sini, apakah Kama yang menghasilkan kehidupan ini tidak selalu ya? Jadi, juga bisa dalam kehidupan kita ini, Kama Jarupa itu bisa dihasilkan oleh Upatang Baga Kama. Contohnya, misalnya, mata itu munculnya itu 11 minggu setelah Padisandhi. Nah, jadi terkadang bisa dihasilkan oleh si Janaka Kama, tapi bisa juga dihasilkan oleh Kama yang lain. Nah, jadi kembali kemari, maka tadi dikatakan semua rupa ini terkadang muncul setelah Padamnya, sebab utamanya, si Janaka Kama. Jadi, hakibatnya itu dihasilkan setelah banyak sekali kehidupan gitu ya. Jadi, kayak yang tadi, misalnya muncul mata atau muncul yang lain gitu dalam kehidupan kita itu bisa dihasilkan oleh penyebab Kama di kehidupan-kehidupan lampau. Nah, itu sebab utamanya, artinya kayaknya mamanya gitu ya, udah padam, udah nggak ada. Tetapi, dia itu tidak perlu dijaga oleh si sebab utamanya. Nah, tapi mereka dijaga oleh si jiwitin dria ini, si daya hidup rupa. Sepanjang apa? Sepanjang 17 momen kesadaran, sepanjang rentang hidupnya. Jadi, ini diibaratkan seperti seorang bayi yang tidak punya ibu. Dia dijaga oleh si ibu yang menyusui, si perawat yang menyusui dia. Jadi, dia nggak butuh ibunya gitu ya. Oleh karena itu, daya hidup rupa ini menjaga sembilan rupa yang berada di dalam kalapanya. Ataupun, kalau itu misalnya di contoh yang di grup kalapa yang di daerah mata gitu ya. Karena ada si tadi cakupasada jadi bersepuluh. Nah, begitu pula si jiwitin dria ini menjaga, begitu pula si jiwitin dria ini menjaga sembilan jenis rupa yang lain yang berada di dalam grup bersepuluh tadi. Jadi, perlu dicatat bahwasannya jiwitin dria ini menjaga semua rupa yang lain di dalam satu kalapa yang sama. Jadi, yang dihasilkan oleh tentunya kama gitu ya. Aksi berdasarkan kehendak berarti kama gitu. Jadi, jiwitin dria ini ada di setiap kama ataupun aksi kamaja rupa intinya ya. Lebih gampang ngomong yang gitu. Di dalam setiap kamaja rupa. Oke, siap dong. SLE. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 no jivita, Udiri Kamajakalapa only has a jivita so this this, you know, mother karma is there sometime you know pretty santi karma, like that you know, pretty santi karma is the karma produce the pretty santi you know, some karma are not there, pretty santi karma you know, some karma another karma, like that possible another new karma, also possible this karma also already passed away this karma is there this karma also, maybe past light karma or pleasant karma, but at the time, this karma already passed away no state exists no they also have jivindriya inside no no okay, no no jivita because no need a jivita yeah, okay they can be independent okay, Mida okay 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 saya menambahkan bertanya tentang fungsi seperti si ibu tadi jadi saya jelaskan lagi intinya begini ada kama cita rupa dihasilkan oleh empat sebab yaitu kama cita utu dan ahara nah untuk tiga yang lain cita utu dan ahara dia kan juga menghasilkan rupa tetapi karena dia menghasilkan saat itu juga maka diibaratkan seperti ibunya masih ada mereka tidak perlu daya hidup rupa atau jiwi tindriya hanya kama jarupa yang memiliki jiwi tindriya kenapa seperti dijelaskan tadi nah kama jarupa apapun yang kita miliki saat ini di tubuh kita itu bukan hanya disebabkan oleh pati sandi kama atau kama yang menyebabkan kelahiran kita ini tetapi juga terkadang banyak sekali kama-kama di masa lampau yang berbuah saat kehidupan kita yang ini jadi bukan hanya yang pati sandi gitu ya nah kama-kama itu kan sudah dilakukan lama sekali bisa di satu kehidupan ini kehidupan lampau sampai tak terhingga gitu ya yang bisa berbuah pada kehidupan ini menghasilkan rupa kita yang sekarang maksudnya begitu ya misalnya rupanya jatuh itu saya nambah sedikit ya kita terjatuh terluka misalnya kama-kama jarupa itu karena kama masa lampau gitu misalnya nah jadi karena si ibu yang sudah dilakukan dulu artinya kan yang dilakukan dulu itu bukan sekarang kalau si cita utuh dan ahara sekarang dia langsung menghasilkan rupa jadi ya seperti ibunya masih ada tetapi kalau kama jarupa kan dia dihasilkan oleh bisa saja pati sati kama bisa saja kama di bahasa lampau yang telah kita lakukan jadi disini diibaratkan seperti ibu yang sudah tidak ada tetapi si jiwi tindriya inilah yang mempertahankan semua rupa ini dalam 17 momen kesadaran oke oke Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 sp enormous. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. flower. So what are they care or what are meaty the luthas flower. This is them all. Oke, Mina. Nah, contohnya seperti diibaratkan bunga teratai yang muncul hidup di dalam kolam. Jadi air di dalam kolam itu men-support, menyokong, mempertahankan si bunga teratai yang sedang tumbuh di dalam kolam tersebut. Sama ya, itu ilustrasinya. Oke, Siri. Jadi, itu adalah biris. Bersama, selamat menikmati di dalam kolam tersebut di dalam kolam tersebut di dalam kolam tersebut di dalam kolam tersebut. di dalam kolam tersebut. Apa yang tersebut di dalam kolam tersebut? Apa yang tersebut di dalam kolam tersebut? Si si. Oh, ini salah sepulsi. Oh. Oh. Oh, rasa. Rasa. Oh, oke, oke. Oke, another example. Oke. So, like a man who rode the boat, reached the other bend. No? 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 So, this man is like Jivita. No? Man who rode the boat, reached to the other bend, or the river, along with his boat. So, boat is the other Kameja Rupa Kalabat. No? So, this man, no? No? Rode the boat, reached to the other bend. At that time, he also reached to the other bend. Not only boat. Because he is on the boat, right? He is on the boat. He is on the boat. He is on the boat, like that, to reach this boat to the other bend. His boat reached to the other bend. But he also reached to the other bend. No? In the same way, like Fakati and Adha, Adha Rupa in the same Kala Bala, they apparition together, like that. In the same time. No? So, after apparition, he also cannot take care. Adha Rupa and the same Kalabat Rupa also passing away. He also passing away. The same time, like that. No? So, man, man, man and boat, like that. No? Man and boat. But this man, take care of the boat, until they reach to the other bend only. And this boat reached to the other bend. And his, this, after that, his no duty. His duty finished. Because he also already passed away. Right? Cannot take care more. Like that. So, this is Mini. Okay, Mina. Contoh lainnya. Dibaratkan seperti seorang manusia, gitu ya, pria, yang mendayung sebuah perahu untuk mencapai pantai seberang, gitu ya. Jadi, ketika dia mendayung, dia ada bersama kapal itu. Dan untuk membuatnya mencapai pantai seberang. Tapi begitu tiba, tugasnya selesai. Jadi, samalah si Jiwi Tindriya juga seperti itu. Ketika dia muncul bersama dengan rupa yang lain, dia akan mempertahankan mereka untuk bisa sampai mereka padam. Setelah padam bersama-sama, ya dia sudah tugasnya selesai. Tidak ada lagi yang perlu dijaga, gitu ya. Jadi, sama-sama sudah hilang. Seperti itu. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, I can see Selididima now. Because Selididima now in Tamasari. I easily can see. No need to zoom. So, because in her body, many Kamajarupa. Many Kamajarupa are not yet passing away now. Not yet passing away. Stay alive. Because every mind movement and Kamajarupa arise, right? So, Kamajarupa, they are. Their lifespan is a 70 mind movement. After a 70 mind movement, only they are passing away. Not only Kamajarupa, Urujarupa, Aharajarupa, Chirijarupa, also stay alive, many. So, we can see each other that other people's body, you know? Any of you want to transfer first? Okay, I will transfer first. Nah, jadi di setiap, saya tahu melanjutkan, menjelaskan bahwasannya di setiap momen kesadaran, jadi tadi kan itu si Kamajarupa itu muncul, kemudian dia padam dalam rentang waktu 17 momen kesadaran. Tetapi di setiap momen kesadaran, banyak Kamajarupa yang dihasilkan. Bukan satu, banyak. Jadi gitu ya. Jadi setiap momen kesadaran itu akan banyak sekali Kamajarupa yang padam dan banyak sekali juga Kamajarupa yang muncul. Nah, jadi oleh karenanya kita bisa melihat dengan mudah si orang lain gitu ya. Karena tubuhnya gitu kan padat penuh gitu ya. Karena ya banyak sekali Kamajarupa yang dihasilkan dalam setiap momen kesadaran. Nah, saya dah kasih contoh sekarang misalnya Sialeditima itu ada di Taman Sari. Jadi saya dah mudah melihat tampilan dari Sialeditima. Nggak perlu jumbahkan gitu ya. Karena di dalam tubuhnya banyak sekali Kamajarupa yang muncul dan padam. Jadi walaupun banyak yang padam banyak sekali juga yang muncul. Dan tiap Kamajarupa ini punya rentang kehidupan 17 momen kesadaran. Nah, selain itu bukan hanya Kamajarupa tetapi Siti Tajarupa Utu Jarupa dan Ahara Jarupa juga dalam itu juga banyak sekali yang dihasilkan. terima kasih. terima kasih telah menerima kasih telah menerima 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 kasih telah and when you're getting older jibindriya maybe also getting older right and this it's all become getting reduced at the time reduce at the time also because Uduja Rupa also depends on Kamja Rupa so Kamja Rupa inside Tejo Dadu this Udu Tejo Dadu always produces Uduja Rupa Kamja Rupa is less Uduja Rupa also less so therefore we are older and older at the time we are sometimes less like that not so not so many no but young boy young boy they are Kamja Rupa a lot at the time their body slowly slowly growing grow 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 like that no no sometimes cannot eat at the time can be seen more obvious Arja Rupa also less cannot cannot eat too much at the time body think think like that no because cannot eat cannot eat so Kamja Rupa also less Uduja Rupa also less Arja Rupa also less sometimes mind also disappointed a lot not happy so they can control the Uduja Rupa already take from the baby right only we can take Uduja Rupa only Kamja Rupa cannot be outside outside the body cannot get outside the body no so we take from the living beings something these are Uduja Rupa only cannot take other Kamja Rupa maybe because their nutrition no Kamja Rupa also can inside only Kamja Rupa also but this Uduja Rupa has a nutrition no this Uduja Rupa has a nutrition the nutrition is very good because yes 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 the meat right yes fresh one so because this this Uduja Rupa also very affected like that no never mind Sabi Sata Kamasaka is Kama is we have to die Kama is very important yeah the the misko is Kama therefore they show Dukusala more so at the time this Uduja Rupa Thambaga Kama supporting Kama is strong they can they can last long no because supporting Kama is very important present Kama nowadays every day we should do the Kusala more at the time our Kusala Kama can be support to the our Janaka Kama no at the time we are we are our life lasts long like that this is a very Shua Shua causes no yeah let's say the mother respectfully not sleepy okay we love you sorry what is the question I didn't hear from Siree tell you why your question because they want to increase more the lifespan or more energy so people now they using a lot of method like taking the shell from other being like a baby or like less time from the woman you know less sometimes they say they're very nutritious and then they extract percent percent and then they yeah a lot of many ex people this call for english and there's a there's a connection by mother and baby connection pipe yeah yeah connection to mother to present yeah okay and all all this message just to make yourself yourself generate better so you look young more energetic and very expensive one injection how you know how many dollars 30 thousand years dollar because one of my brother also take that injection okay but after taking this immediately so it's like baby you know and become fresh okay doesn't last very long doesn't last last for a few years okay okay yeah spend a lot of money okay yeah nowadays many popular some people using they are preparing Udijaru Pak they are preparing Udijaru Pak ya Udijaru Pak ya okay understood si Ali bertanya zaman sekarang itu banyak orang berusaha mempertahankan supaya sehat terus awet muda dengan suntikan suntikan misalnya stem cell atau yang lain gitu ya dengan menyuntikkan protein cell misalnya hal-hal itu yang membuat tubuhnya jadi jadi segar jadi sehat wajahnya jadi tampak lebih muda dan sebagainya apakah itu juga kamaja rupa mungkin itu pertanyaannya jadi dijelaskan bahwasannya benar misalnya bukan benar itu apa ya ketika kita semakin tua itu karena kamaja rupanya itu semakin berkurang kekuatannya itu berkurang jadi begitu juga dengan rupa yang lain utu jarupanya juga akan berkurang hubungannya karena si utu jarupa dihasilkan oleh kamaja rupa nah kita tahu di setiap kamaja rupa kan ada tejonya patawi apotejo wahyo gitu ya jadi ada tejonya itulah yang menghasilkan utu jarupa oleh karenanya kalau kamaja rupanya berkurang maka utu jarupanya juga pasti berkurang efeknya kita jadi terlihat lebih tua gitu ya tidak tidak press seperti waktu masih muda berbeda halnya dengan anak-anak yang masih kecil remaja gitu ya karena banyak sekali kamaja rupa yang dihasilkan karena apa tadi kamanya masih sangat kuat gitu ya sehingga anak-anak itu bisa tumbuh berkembang nah terkadang kalau kita enggak makan maka si ahara jarupanya kan juga berkurang nah bisa lama-lama jadi kurus gitu ya kayak diet nah ahara jarupa ini kalau berkurang terus nah batinnya jadi enggak happy kata si Adol enggak seneng enggak happy nah berhubungan dengan tadi suntikan-suntikan yang diberikan ke tubuh itu adalah utu jarupa jadi misalnya kalau diambil dari tadi kalau saya tangkap itu dari tali pusar gitu ya sekarang lagi lagi terkenal gitu mengambil apanya gitu ya sarinya nah yang diambil itu sudah pasti bukan kamajanya karena kamaja rupa hanya bisa ada di dalam tubuh dan bertahan di dalamnya yang diambil sudah pasti utu jarupa karena utu jarupa juga punya sari nutrisi nah jadi kalau disuntikan juga akan sangat sangat efektif oleh karena itu kembali lagi kamaja rupa ini sangat penting karena dia yang menghasilkan sampai kita mati gitu ya tadi kayaknya saya ada tanya juga ya bahwasannya semua kamaja rupa itu nanti dia akan mati bersamaan dengan cuti cita jadi itu saya ada menyebutkan hal tersebut saat cuti cita semua kamaja rupa pada kehidupan ini memang akan mati padam bersama-sama dengan si cuti cita dilanjutkan dari hal ini kita bisa mengambil satu poin jadi saya sudah menjelaskan bahwasannya kita perlu melakukan banyak sekali kusala semakin banyak semakin baik kenapa dengan kusala-kusala ini kita akan bisa menghasilkan yang namanya upat hambaka kama kama yang men-support jadi men-support janaka kama kalau banyak sekali itu salahnya upat hambaka kama ini akan men-support janaka kama sehingga kita bisa hidup lebih lama misalnya jadi ini adalah sebab yang pasti nah jadi kalau misalnya dengar damatok dengarlah dengan penuh perhatian dengan hormat tidak ngantuk-ngantuk gitu satu-satu oke selamat men-support saya juga ik Ini adalah sejajah dan sejajah. Oh, dan di sini adalah sejajah. Syedro, you say about the I faculty, like the Indriya Baddha. Ya, ya. Ya. Ok, you finish translation? No, I don't understand, but you have to talk, right? No, ya say, ya. I will say after that. Ya, ya. ok. 都沒有, 就是讲, 其他的就是生命了, 不管是用什么方法, 干细胞啊,各方面的, 你最后還是aczade 的, Syedro就是讲, 我们的夜造成了我们 身体的健康情况, 有没有活力, 有没有现在年轻, 甚麼這些, really. 這些就是夜深色造成的 Ok, so there are Iriya Bhattarupa and Matarupa Iriya Bhattarupa are or Akamajarupa like Cheku Iriya, Jivit Iriya, Saut Iriya, Gana Iriya, Jivit Iriya, Kaya Iriya or Akamajarupa, this is called Iriya Bhattarupa The difference between the difference between materiality which are in association with various like the Africa, the New Earth, Iriya Bhattarupa and also another is Matarupa is a dead body you know dead body, you know, dead body new as Matarupa you know Indonesia is Mati okay come from Mata Mata is already dying it's called dead body Mata Rupa they made that different shape by Jivit Iriya this Jivita show you know the Jivita show that this Iriya Bhattarupa and Matarupa you know Mata hmmm? 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 yeah, yeah that body is Uruja Rupa Uri Uruja Rupa Uri also called Matarupa yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah Mata, Mata Hari yeah, the same hmmm? Mata Hari is a Mata Hari is a Mata or Day Mata or Day hmmm? Mata is a Mata is one minute in Indonesia Chaku Ayan or Day Ayan or Day is Ayan or Day is the sun hmmm? so Mata Hari is Indonesia the sun yeah, Mata Hari okay but in the in the Pali Mata is a Mata is a dead body no? Mata is a Mata 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 Mata is a dead so Mata Santaka is a property or the dead body dead person dead person property we call Mata Santaka like that hmmm? so Mata Haya Mata Lidah also know the life faculty, not jivita dhviya, it's a different, area baddha, baddha is a baddha, baddha is a baddha, baddha is associated with the area, area baddha, area baddha, area baddha, connecting, connection, connection with the area called baddha, area, so because there's many kamajarupa, we use the area like czechodriya, salt area, ghana area, jiv area, no, bhava, ethi dhviya, pulis dhviya, no, jivita dhviya, no, so we call that many area like that, so all area are, come from the kamajarupa, no, so urujarupa, harajarupa, no, jirujarupa, no area, this meaning, no, Oke, Mila, different Nah, disini dijelaskan perbedaan antara indriya baddha dan mata rupa, maksud disini adalah indriya baddha itu semua yang berhubungan dengan si jivitindriya ini, Jadi, termasuklah kalau kita sebut tadi, saya sudah sebut cakundriya, sotindriya, jivindriya, misalnya ganindriya, kainriya, ataupun apalagi, itindriya, purisindriya, jivitindriya gitu ya, semua ini berhubungan dengan indriya, artinya mereka disepot oleh jivitindriya, Sedangkan kama, selain tadi penghasil rupa selain kama itu ada cita, utu, dan ahara, jadi cita jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa, itu tidak dihasilkan oleh jivitindriya, nah, jadi ketika suatu mayat itu disebut sebagai mata rupa, karena di dalamnya tidak ada si jivitindriya ini, itulah sangat mudah membedakan antara mayat dan makhluk hidup, Jadi, inilah bedanya ya, mata rupa itu tubuh, mayat, yang cuma ada utu jarupa, sedangkan kalau makhluk hidup ini ada yang disebut indriya badak, seperti yang disebutkan tadi, daya hidup pada mata, pada telinga, pada hidung, lidah, tubuh, kemudian jivitindriya, itindriya gitu ya, pada wanita, dan pria, dan sebagainya Okei, siap. Terima kasih 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 Terima kasih